Ketika kesulitan menerpah, masalah silih berganti seakan tiada akhir. Ketika kelelahan mendera, tubuh letih dan lumai. Terasa berat untuk melangkah. Apa yang kamu pikirkan tentang hidupmu? Apakah kamu mulai mengeluh dan meratapi nasib? Apakah kamu mulai mempertanyakan Tuhan? Apakah kamu merasa tidak puas dan ingin mencari jalan lain? Ada suara-suara yang bergemuruh. Ah, sudahlah. Jangan terlalu naif. Bersenang-senanglah. Nikmati hidupmu. Ayolah, ikut caraku. Katanya pendubuh syukrayu. Tetapi ada suara lain yang menggema. Setialah kepadaku. Aku tidak akan membiarkanmu. Aku mengasihimu. Dan yang terbaik aku sediakan untukmu. Katanya dengan lembut menentramkan. Ingatlah kebaikan-kebaikan yang telah kamu terima. Masalah demi masalah yang telah selesai. Kesulitan demi kesulitan yang telah terlewati. Bukankah itu adalah bukti kesetiaannya? Jagalah agar pikiranmu tidak disesatkan oleh dunia ini. Jangan biarkan dosa, kedagingan, dan kenikmatan hidup. Membuatmu berbalik dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus. Jangan tergoda dengan rayuan ibis yang terdengar begitu manis. Seperti hawa di taman Eden. Saat dia diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Sekerat buah tidak mendatangkan kebahagiaan yang dijanjikan. Melainkan kutukan dan penderitaan. Percayalah. Dia sedang mempersiapkan yang terbaik untukmu. Hiduplah dengan tulus dan murni. Sambil menunggu janjinya. Seperti mempelai pria yang akan datang menjemput mempelai wanitanya. Kebahagiaan sejati akan menghampirimu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.